Ah, Chang'e, Rainbow diamanin Chang'e-nya, masih ada Parsa, masih ada Salerno diamanin, banyak banget sih Rainbow, masih banyak Rainbow hero-nya, sedangkan itu kalau dilihat dari aku pribadi, ini harus ngamanin satu buah offlander damage, aku belum tahu hero pool-nya Taka sih masalahnya, aku belum tahu hero pool-nya Taka, kita lihat, tuh loh ini ternyata sumpahnya. Oke, Louis yang akan di, ya bener seperti yang Ternijelmas juga bilang, karena data yang kita miliki juga untuk Taka masih strip ya, untuk di MPL loh, karena ini kan juga debut pertama dia, walaupun sebenarnya dia sudah bermain di MPLI, cuma aku baru ngelihat kayaknya, harusnya sih karena sudah latihan lebih lama, jauh lebih lama setelah MPLI, performa dari Taka juga meningkat gitu loh, dari segi permainannya. Practice makes perfect banget loh. Practice makes perfect, ya, ini buat sobat, sobat legends yang dirumah, ini bener-bener berpengaruh banget, jadi kalian kalau misalnya mau, mungkin memang kalau berlatih terus, itu yang naik adalah individual skill kalian, atau mekanisme ya, bisa dibilang mekanik ya. Cuma untuk makro, itu harus belajar dari orang yang lebih jago lagi, harus orang yang lebih di atas kita dari ilmunya gitu loh Bung Kornir. Bener sekali. Dan Hilda nya, apakah tetap di arah mid? Enggak sih, harusnya di arah samping ya. Seperti aku bilang, aku gak tau kenapa lebih suka Hilda di arah samping. Sama, damage yang ngetank tuh. Soalnya, ini kalau misalnya Hilda nya di samping nih, ini macul siapa, ini Hilda samping. Lanselot. Ini Hilda samping kok. Iya makanya, aku lebih suka Hilda samping makanya, lebih setuju Hilda samping. Ini stak lapan, macul popol atau gak Lanselot, meninggoy pak? Meninggoy, Lanselot sih. Melehoy kan? Oh melehoy. Berapa kali bapak dipacul? Saya, saya pake, enggak sih Moskov sih kemarin, Moskov sama Lanselot. Eh, bukan Lanselot. Lanselot udah dua kali juga bapak. Kayaknya Lanselot gua. Udah dua kali bapak, pernah main bareng gitu kan? Ya mari. Oh iya pernah, yang gua bilang udah, we lost, we lost. Tapi menang kan? Tapi menang, dikasih Joe soalnya. Iya. Kita lihat disini, para pemain dari tim Biggiton Alfa sudah dipastikan. Ya kan? Udah ada nyebrunz dengan Lanselot, dreams dengan popol, kagura rainbow, bravo. Enggak bravo, tamus sih misalnya nih. Enggak bravo aku belum tau deh. Tapi yang pasti dari Genflix, mereka bakal pake satu Selena di arah mid lane. Mereka bakal pake Atlas. Taka cuy, tamusnya. Tamusnya Taka ya? Iya. Tuh kan? Berarti benar apa yang lu bilang. Benar yang aku bilang. Ya ngedamage juga. Tamus kan bisa ngedamage. Malah ngeharas banget kan? Ngeharas iya. Nah dan makanya aku lihat tuh kayaknya Taka tuh memang bakal tipikal sideline yang damage. Kayak R7. Kayak R7. 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 Itu karena, ya bener-bener takut kaya gitu. Gitu. Lemon sebenernya damage tapi kalo secara gak langsung. Udah Lemon tuh bisa apa aja cuy. Lu bayangin deh dia pake hero apa aja di side. Ini bisa ngedamage, bisa nahan juga. Kalau di Gen Flix berarti bentar, kalau di Gen Flix itu Midgard. Apanya? Midgard pake Hilda, damage. Yang nge-damage. Iya, itu jadi buat kalian semua, kok bang tau sih, kok bang ini sih kita perhatikan hero poolnya. Makanya kita tuh butuh data dari Taka, kita harus lihat dulu Taka sering mainnya apa, Taka pake hero seperti apa. Dan langsung kita bisa masuk ke game yang kedua, karena kita bakal menyaksikan akankah Gen Flix Iron. Wow, bakal membawa game ini gak game yang ketiga, ataukah? Ataukah justru malah Bigetron yang akan menutup pertandingan di hari ini menjadi 2-0. Dan masih bersama caster yang paling berisik, nyebelin, yang paling kalian benci tapi kadang bikin kalian sayang juga, Cornet Mas. Cornet Mas, dan seperti yang saya bilang kan Midgard kalian dapat kan? Iya, soalnya Midgard damage-nya. Uh, aku kira Bagsia bakal temenan sama Semeralda, tapi ternyata Midgard yang akan menemani seorang Bravo kali ini. Oke, liat Clay bakal coba untuk mengganggu pergerakan Taka di Rantoplet, lumayan sakit setengah darah dan Taka. Harus respect banget sama Clay disini sih harusnya. Iya, harus menjaga jaraknya, jangan terlalu mengandalkan dari pasifnya ini ya, Tamus ya. Yes, Rainbow bakal coba menggocek, Rainbow belum level 2 kali ini gak ada fleet tapi Midgard dan Rainbow bakal terjadi berplot. Di pacul begitu saja oleh Midgard, liat ibu-ibu kos sudah mulai mengamuk kali ini Bung Cornet. Memakai Execute ya, tidak ada Purify ataupun Flicker dan mereka juga sadar dari teman-teman Gen Flicks. Belum level 2 dari Rainbow-nya tidak punya capability tapi darah atas Taka. Mencoba untuk membalikkan keadaannya, dicicil pelan-pelan seorang Clay-nya dan memilih untuk recall terlebih dahulu. Mencoba untuk mendapatkan sedikit regen darahnya dan Rims. Mau direbutkah, mau diambilkah? Dan siapa yang dapat? Ternyata super awal. Yang berhasil mengamankan buff merahnya, Fredo. Perfect match. Swipe kanan tapi masih ada Purify dari seorang Dreams. Masih bisa untuk cabut. Bisa dibilang lebih ini ya, lebih memegang ya dari Gen Flicks Airwolf ya. Brunch kali ini udah level 5 tapi Midgard harusnya berhati-hati. Tiga player dari tim Bigetron, mereka berada di arah bottom lane ini dibuat posisinya di mana Bravo harus mundur. Dan Brunch untuk mengamankan lane di arah bottom lane sementara Watt berhasil mendapatkan gold buff di arah pop lane Mukored. Ini bisa dibilang, rotasi yang cukup bagus dari Bigetron. Mereka membuat semua lane terisi. Gak ada yang terbuang sia-sia dari minion yang ada di wave itu. Ya, sebenernya banget. Dan sudah didapatkan sama-sama dapetin gold buff-nya dari seorang Watt dan juga lane slot-nya dari Brunch. Masih mencoba untuk nge-gang Thon Ross. Wuh, lumayan di misalnya dengan bantuan red buff juga pastinya. Dari seorang Fredo yang memakai Atlas dengan Emblem Support. Pasti, tuh kan. Pasti Emblem Support. Gak segitu juga, Pak. Ya, recall-re-call, bro. Di arah tengah. Kalau misalnya pake Emblem Tank sudah rasa sakit itu soalnya. Dan Fredo kali ini gak boleh terlalu banyak bergerak. Karena dia belum level 4, belum ada Fatal Link. Rainbow bintang lagi punya ying yang Overton dan sudah level 4. Dikasih ke Rainbow. Lihat kan, Brunchnya ke atas dikasih ke Rainbow. Ini permainan yang luar biasa dari Biggotron. Gamefix udah mengetahui itu harusnya. Dan belum ada rotasi yang cukup ekstrim dari tim Gamefix Arrow of. Mereka, aku lihat walaupun mereka bisa dibilang dapetin first blood. Tapi ini mapnya dibekuk sama Biggotron Nova gak sih? Semuanya dibekuk dari mulai bottom, mid, dan top lane-nya. Yes, oh, lihat damage-nya. Udah mulai sakit tampaknya dari seorang Midgard. Aku belum tahu apakah sudah mulai jadi juga itemnya. Mau dihajar, purify. Ternyata dari seorang Taka lebih milih untuk main safe. Dan langsung recall kembali. Tidak mau membuang darahnya terlalu banyak di arah top lane. Yes, meskipun begitu Dream sudah punya purify kembali. Bakal dipaksa kali ini. Frido bakal coba mundur. Karena bakal coba dikit oleh seorang Popal. Popal and Koopa. Tapi Groot cuma menggunakan soliternya untuk mengusir mundur seorang Koopa. Red buff di arah top lane harusnya sudah bisa diamanin oleh seorang Wat. Karena kalau enggak, ini bakal ada infansi di arah bottom. Akan pertukaran dengan sebuah Tartal harusnya. Yes, dan nampaknya dari seorang Brand. Wih, cukup menarik pergerakannya. Tondros ke arah red buff-nya. Dan dia basic attack biasa untuk arah Rokursa. Dan menuju ke arah Kramer. Dapetin beberapa stack juga. Dan harusnya ini sudah mulai di zoning untuk Tartal yang pertama. Di arah atas Taka masih mencoba itu berjuang melalui Midgard. Masih ada Arrow terkena ke arah Syro Turtle. Rico-Rico lagi dari seorang Groot. Aku manggil dia tuh buluk. Look, look. Lihat, satu kali Tondros look. Setengah darah langsung ada peta. Sekusnya ke Predo. Benar-benar berbahaya kali ini. Gerakan patah-patah. Bakal coba dibantu kali ini pergerakannya di arah top lane. Fokus ke aturan. Tapi ternyata Wat sudah seperempat dari kita. Seolah-olah Kupamica terkena mundur. Dia agro karena seorang kuret. Oh, oh. Lihat sekarat. Padahal ini ngajar dari jendara juga. Dan lihat di arah bottom lane-nya. Masih mencapai terdapat di serah Tartal-nya. Ada Fatal-in terkena tiga. Iya, over turn-nya. Rainbone-nya mengincar ke arah belakang. Baik banget. Di kerasan lagi. Lihat dari seorang clay-nya juga harus tumpang. Satu hit lagi. Dari seri Speral-nya. Poli Star Moon karena belakang digocek. Tapi lihat dari seorang Braston Rose-nya. Belum keluar. Dan langsung tidak dapat. Begitu saja. Dua orang langsung tumpang dari tim Gameflix Shadow Wolf. Enggak. Seharusnya itu gak dilakukan sama Bigetron Alpha. Mereka kalah dari segi jumlah. Mereka mau maksakan kadar. Ditambah ada retribution. Damage burst dari seorang Bratz. Dan lihat. Malah membuat tim dari Bigetron Alpha mendapatkan dua poin. Benar sekali. Itu gak harus mereka lakukan mengkornet. Yes. Dan diberikan kepada seorang Rainbow untuk blue buff-nya. Dan menuju ke arah roh kursa lagi. Dari Lancelot menuju ke arah blue buff yang sudah mulai di zoning. Ini hati-hati sih dari Lancelot-nya. Dan bahkan dari tamu saya juga. Sendirian. Satu melawat tiga. Diajar lagi takannya. Masih mencoba untuk pilih VK. Enggak ternyata. Dieksekut. Oleh seorang Midgard. Oke. Ini mungkin Brant sekarang sedang memegangkan kendali. Tapi lihat bakal coba dipaksa. Midgard. Ternyata paculnya dihindari dengan Tone Rose kali ini Bung Gornet. Pancar. Yes. Enggak. Tadi kayaknya dia pakai ini dia pakai Tone Rose. Pancar dua kali. Teg-teg gitu kan. Bukan. Oke kita akan lihat instant replay-nya. Gak ada. Terima kasih. Sabar. Oke kita langsung lihat kali ini highlight-nya. Ternyata Rainbow ditari. Ternyata gak dapetin apa-apa. Oh di gocek. Midgard sudah punya power of darkness. Gak dipaksa. Gak bakal coba dipacul kali ini. Ini dia Rainbow ya. Dan tiba-tiba ada tanda jempol dari mantan coach-nya ya. Hah. Apa itu maksudnya Bung Gornet? Gak tahu. Profesor kami tiba-tiba ngasih jempol. Keren Bung. Oke. Sedangkan itu di arah bottom lane. Belum didapatkan oleh seorang Clay. Damage terlalu sakit dari seorang Lancelot France. Harusnya udah di cover sih. Lihat. Seorang Bravo lah tuh otw tuh. Naik. Komedi putarnya lihat kali ini. Sorry Beyblade-nya. Aku bilang ya. Bukan komedi putar maka. Oke. Masih ada Arrow. Masih bisa dihindari. Dilempar lagi Umbrella-nya. Dan bahkan di arah tengahnya Lancelot-nya. Mencoba untuk majuin Minion-nya. Diharas pelan-pelan seorang Rainbow. Mau wajukah. Berat. Sati-hati ada Arrow. Tidak terkena. Tidak terlalu panjang tampaknya. Arrow yang dikeluarkan oleh sana Selena. Turtle yang kedua sudah mulai muncul. Mulai di zoning. Ada satu, dua, tiga, empat hero dari tim Big Red Alpha. Nah lagi-lagi. Mereka kalah di fight. Lihat. Harusnya di bottom lane ada satu dari Agen Flix. Tapi apapun coba dipasar. Apapun coba dipasar. 4 kali. Miss. Dan bakal ada Thun Rose juga langsung maju ke arah depan. Mencoba untuk menjelaskan seorang Selena-nya. Dan masih didapatkan dua orang Wat-nya. Masih bisa cabut. Masih bisa survive Ranger Mas. But meanwhile. Di bottom lane. Dari Clay. Gak dapetin turret. Gak dapetin turret. Gak ada Minion soalnya. Kalah Minion dan sudah aku bilang. Kali ini lihat. Baru kali ini adanya. Keakraban antara Dreams dan Wat. Dreams bangin Wat untuk dapetin buff Red Buff. Disitu keakraban. Ya kan? Dibantin sama Kupa. Lihat gak? Lihat kan? Itu maksudnya itu mau dicolong, Pak. Oke bilang kalau kita dan Midgod bakal punya Paco. Wow, power of Wat-nya. Tapi Midgod. Gak berhasil dapetin poin. Ada Bratz. Pancar. Gak pacar dua kali. Dan lihat. Oh my god. Spectrum dari Senegrasi mendapatkan satu poin. Tapi Dream bakal coba di atas. Purify. Purify. Flicker. Flicker. Flicker untuk seorang Clay. Takah. Perfect match. Double kill. Didapatkan dengan cukup baik. Dari Gen Flix Arrow Wolf. Pelan-pelan mencuri. Dan di bawahnya juga pelan-pelan curi tuh, Red. Pantes banget. Kakit banget tadi Thon Rose-nya ya. Heptasis-nya nyala banget. Gila, maju cuy. Maju cuy. Fatali. Kali ini Bratz masih bisa survive. Tapi ternyata Clay lebih memilih mendapatkan satu buah blue buff. Dari tim Bigetron Alpha. Gak ada skill. Gak ada skill. nois... Menyari apa? Dia pasti terlalu dibunuh integrasi. contribasi menjadi dalam kerajahtera. Express Line untuk ada mutu. Maskem until강 tai. St Congress itu berbunuh. Apanya kalian kan? 50 dan kali ini kita lihat dimana Midgard di arah bottom lane dia bisa dibilang sedikit ditakuti oleh para pemain tim Biggeron Alpha. Mereka gak mentah lo terburu-buru, Bravo juga masih sabar menanti sepedanya dia udah kembali satu turret. Tapi yang paling penting adalah dua turret di arah mid lane masih kekeh berdiri tegak menantang dari Biggeron Alpha. Oke berarti ini cukup menarik ya. Kombo dari Kagura dia lempar payungnya kemudian dia langsung yang overturn dia pake eksekutenya. Dan dia getter lagi sama payungnya biar terkena stun dan langsung dibantu juga oleh damage-damage teman-temannya. Tapi sementara itu di arah top lane ketiga akan didapatkan dengan mudah juga oleh tim Gen Flix Arrow Wolf. Rising Wolf, Fatalink belum dikeluarkan terkena stun masih mencoba untuk cabut. Belum ada yang overturn Fredo nya sekarang mau dilempar lagi Umbrellanya yang overturn terkena stun. Enggak masih flicker ke arah belakang mencoba untuk bertahan dari rainbow nya tapi dari arah belakang Midgard yang mengincar seorang Blast. Masih bisa cabut ke arah belakang tapi Midgard nya yang harus tumbang dari Phantom Execution seorang Blast. No Wolves Sight yang dilakukan oleh seorang Midgard. Sebenernya Midgard mergeraknya udah bagus banget. Dia tau pengen power of Wildness karena seorang Lancelot tapi disini posisinya udah harus mundur. Liat Watt ga punya buff. Watt harus ambil buff dulu. Kalo misalnya ini tumbang Watt nya bakal kehilangan 2 buff. Ini pasti dominasi di arah top lane langsung diambil 2 turret. 2 turret diambil Vision nya bakal makin buta mid lane udah 2, bottom lane 2. Mereka ga punya apa-apa lagi. Kita bakal liat replay by Arc nya. Nih tuh aku tau. Eh ini mah yang tak. Ini replay yang sebelumnya ya kayaknya. Iya ini replay yang sebelumnya ini ya. Yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ya Clay tumbang sama Kagura ya. Ya. Oh ada assertive bener net. Di executi. Nah assertive. Makanya cepet banget. Kurang darahnya XP bareng. Tapi kita disini ada team fight juga dilakukan. Lampar umbrella nya. Sudah divert lights juga. Di arah belakang dari Brunch yang mengincang ke seorang Groot. Baik banget. Best of execution dari seorang Brunch. Tapi ada Clay. Langsung masuk ke arah tengah. Masih ada play ke arah belakang juga. Terasa digigit sama pukul kupanya. Belum masuk dari seorang Brunch. Lebih milih untuk retreat. Bertahan di arah belakang. Dan recall dari seorang Drifts. Tapi kali ini blue bomb bakal diamankan oleh seorang Brunch. Gak bakal dicolong lagi oleh para pemain team Genfix Iron Wolf. Dan di menit yang ke sepuluh. Poin kill sama. Network gak berbeda jauh. Cuman disini minusnya adalah Touret. Lagi dan lagi. Touret adalah objektif ingat. Ini Mobile Legends. Ya kan. Butuh objektif gaming di dalam permainan ini. Kalau mereka gak punya 6 hero. Ini buta banget. Kita mau liat. Dari geng di arah bottom isa. Dan langsung ada geng over to Fredo. Kampus berpot banyak. Langsung diamankan. Excellent go. Israel di arah bottom land. Liat. Aguritanya langsung jadi takoyaki disana. Para pemain dari team B. Getron. Udah harus stand by ke arah bapak Lord yang terhormat. Ini balik lagi. Apakah Lord ini bakal menjadi Lord yang di enhance. Atau langsung diamankan. Belum tentu juga. Karena 9 detik lagi. Fredo sudah mulai hidup. Gak peduli. Mereka bakal coba. Mereka bakal coba paksa. Oke kita liat. Dan kalau misalnya mereka maksa. Ini akan menjadi zoning juga. Dan mungkin akan dikontes oleh Genfix Iron Wolf. Sudah mulai masuk juga dari gildanya. Memberikan informasi dari darah Lord yang tersisa. Sudah mulai diajar pelan-pelan. Ada Episal Arrow. Yang tidak terkenal siapa-siapa. Tapi kita pakai sudah mulai 2 bar tersisa. Ada Fredo. Ada Flicker. Ada Fatali yang sudah bersiap juga. Perfect match wipe kanan. Langsung Fatali karena satu orang. Hilang itu saja. Lesel Lordnya juga hilang. Dan bakal langsung masuk. Liat satu bar lagi. Dan ini mungkin akan titik balik dari Genfix Iron Wolf. Buatnya sekarang. Diincar lagi. Diajar balik lagi. Oleh seorang Pomponen Kupan. Dan kita liat Lordnya diabadkan oleh seorang Bitgun. Sudah kubilang. Bakal mereka paksakan. Tapi kenapa? Yang aku sayangkan mereka tidak disiplin. Kalau mereka mau teamfight dan memaksakan keadaan. Itu lebih better mungkin kemungkinan besar. Mereka bakal dapetin Lord yang pertama. Tapi dia disana. Mereka Betama Subcusion dari seorang Lancelot Blanche gagal. Itu yang membuat semuanya berubah. Membalikan keadaan Bukornet. Benar sekali Ranger Mastaka. Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan langsung dikeluarkan ultimatenya yang Overturn. Peridon juga sekarang. Tapi Lordnya belum berwarna kuning. Masih belum di enhance. Masih belum diperkuat pastinya. Di bawah menit 12. Dan ini juga membantu untuk teman-teman. Dari Genfix Iron Wolf ngepus pelan-pelan. Dan nge-zoning untuk diarah blue buff. Tukan hanya itu aja. Kita lihat sedikit disini. Current statistics. Anjay. Dimana begituan Alphadrins. Anjay. Dia mendapatkan posisi ke-17. Dibanding seorang Fredo. Aslai. Apa tuh? Asli lai. Gitu. Asli walai. Kok yang ketawa orang produksi ya? Nahon siate aslai. Asli lai. Gitu. Asli walai. Oke lai. Oke kita lihat disini. Fredo bakal coba untuk ganggu. Bergerakan. Dan para pemain dari tim Genfix Iron Wolf. Bener-bener mendapatkan keuntungan cukup besar. Abis Iron Wolf mengenai seorang Kupa. Bratz. 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 Bugit Renalfa. Sudah ada 3 core item. Dan mungkin last itemnya lebih karena defensive item. Ini yang dibutuhkan oleh seorang Branch. Tidak boleh terlalu dive lagi. Karena dia bisa ke-lock. Seperti yang aku bilang sekarang. Garis banget itu. Kalau ada flicker sama Fredo. Dipatah link. Kelar cuy. Tapi dia tergigit. Oh my God. Sekali ini. Clay-nya harus mundur aja. Nggak tergigit lagi. Gila mirip banget sih. Emang Popol dan Oji. Mirip banget deh bang. Ternyata gigitan mau jadi. Ya nggak berhasil mendapatkan. Habis ini update namanya Popol dan Oji. Coba panggil dong. Kamu kan Popol ya. Oh iya. Oji kembir. Oke. Dan kita lihat kali ini. Perfekan match. Oh. Semua ada. Buri Boy udah gak ada. Flink dimendapatkan. Tapi lihat. Takam akan berada di belakang. Bravo langsung karena suara itu. Ada beras. Ada beras. Bawa coba mainin puncher-nya. Dan kita lihat. Oh my God. Pompok-pompok dilakukan lagi. Kita lapa. Midgutnya. Masih mencoba-teman bertahan. Tapi nampil kelihatan. Kalau yang serang One. Rasul. Berawat. DBS yang terlalu menyakitkan. Flee. Karena belakang. Dan serang One. Belum berubah. Tapi langsung diambil kelihatan. Gitu saja. Tersisa dua orang. Dan bersama satu popolnya. Ini bencana. Untuk tim BigHeadron. Apa Bung Cornet. Oh my God. Bung Cornet. Bukan coba langsung dikomit kali. Dilihat. Apakah menjadi poin untuk seorang tim Garbling Sairowo? Masih ditahan. Nampaknya masih ada popolnya Kupa juga. Dreams ya. Langsung memanggil Kupanya. Mendapatkan sedikit absurta. Minta mana. Pitaka di arah tengah. Mencoba untuk mengajar serang Midgut. Masih mencoba untuk bertahan. Satu. Melawan empat. Mencoba untuk menahan sedikit saja. Karena tiga detik lagi. Bravo akan hidup. Dan mendapatkan satu. Ini pitantaran di arah tengah. Lord sudah mulai muncul. Balik lagi. Tiga. Dua. Satu. Selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Oh my God. Ini bencana. Untuk tim Biggeron Alpha. Dimana mereka yang harusnya owning. Dan langsung kehilangan. Lapan turut sekaligus. Di sini gak bagus banget. Bung Cornet. Yes. Walaupun tadi team fightnya dibuat oleh tim Biggeron Alpha. Sangat bagus. Tapi kayaknya. Timnya sih agak sedikit kurang. Dan bahkan. Dari awatnya free banget. Dia bisa mencakar-cakar. Pemain dari Biggeron Alpha. Sejujurnya. Aku melihat bukan damagenya kurang. Sejujurnya. Tapi ini mereka kan. Ngasih dealer damagenya tuh bagus banget. Ke Midgard. Midgardnya masih hidup. Lihat gak. Tadi Midgardnya sisa seperempat. Semua damage diterima sama Midgard. Sedangkan Wattnya terlupakan. Ganteng-ganteng sering gila ini. Langsung menggaruk-garuk semua para pemain dari tim. Ganteng-ganteng apa? Serigala. Oh aku dengernya ganteng-ganteng sering gila ya. Wah makanya besok kalau lebaran. Konekuping beli ya. Lebaran apa nih? Ada banyak. Oh iya benar juga. Lebaran apa aja mungkin dapet duit. Oke kelebaran coba dikigit. Tapi Fredo. Dapat di bataling. Seorang Brass. Berarti dihindari. Brass. Brass. Oh my god. Dimension dari seorang Watt. Cakarannya sakit banget walai. Penjambatu purify karena belakang. Penjambatu bertahan dari seorang Watt. Yang rainbownya juga dihacar balik lagi. Tapi lihat ada berapa. Penjambatu pun ngacar seorang Watt. Super Awat. Masih ada Psychon Eye. Masih bisa cabut karena belakang ada. Satu, dua, tiga hero dari tim. Bingganteng alapalah. Langsung bagilah bikin itu saja. RecherBass. Oh my god. Bukan aja itu aja. Di arah mid lane. Bakal Takanya diketok. Ada ibu-ibu kos udah mulai marah. Ditambah kali ini Fredo mencapai pelabungan perfect match. Dan gak berhasil karena seorang Taka. Lagi dan lagi. Langsung para pemain tim Genflix. Harap gak mau menyenyakkan kesempatan yang mereka miliki. Watt langsung menuju ke arah Bapak Lord. Terhormat tanpa adanya kontes. Dan tidak di cover oleh siapapun. Ini dia bikin has. Kalau apa gimana ya? Dia bikin wind talker. Nanti kita lihat itemnya ya. Satu, dua, tiga. Dari seorang Watt ya. Aku penasaran lifestyle-nya soalnya agak cepet banget. Caranya gini. Kojul ganteng. Boleh dong itemnya tipis. Oke. Tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, satu. Kan wind talker? Wind talker sama. Oh dia bikin Queen Swing cuy. Iya, apokal ya. Ips, ya kan. Duh, merek-merek bentar logo. Boleh. Oke. Disini dari seorang Bravo juga bikin Queen Swing. Seperti kata Bung Cornyan, Fredo udah punya immortality. Yildanya udah menuju ke arah Blade of Despair. Wow. Ini bye-bye di Paco. Aku cuma kasih tau doang. Dan lihat, Lodge udah bergerak di arah mid lane. Kali ini. Atau ada Popol yang udah mulai sakar atau maut kumpanya. Tapi Clay di arah bottom lane udah stay in my opposition. Apakah ini akan menjadi poin yang pertama untuk Gantle Targo? Bawa kecabat dipaksa. Polislar pun dikeluarkan dari seorang Brans yang juga sekarang fataling. Yang terkena dua. Watt, 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 mulai. Jalan-jalan ke Bancar Rancar. Dan langsung jangkan begitu saja. Mencoba untuk Lodge di amatkan. Tapi seorang Brans yang mendapatkan satu dengan menggunakan Tone Rosya. Brans lebih milih untuk ke defense dan mencoba untuk menahan. Dan tampaknya PG Tron Alpha. Masih bisa menahan lagi remas. Sang robot membuktikan kalau Megajort-nya masih kuat menahan. Megajort-nya. Pergerakan dari tim Genflix Arrow. Lihat, Megajort-nya masih berdiri. Koko berdiri tegak menantang di garis depan. Dan Genflix Arrow tidak mampu menembusnya. Gak akan langsung. Langsung kayak gitu. PG Tron Alpha. Kadang-kadang tak ada logika. Wah, parah. Luar biasa banget. Beginilah sih, men. Masih bisa ditahan lho. Loh harus dari N-H. Udah maksimum atribut. Dan mereka bisa menahan. Bahkan dari Lodge-nya masih bisa untuk menghindari. Oh, Tone Rosya lihat lagi-lagi menghindari. Dari seorang Atlassian. Dan bahkan bisa cabut ke arah belakang. Dan dia bisa terang besar. Dan langsung Midgut-nya yang langsung tumpang. Dia jatuh balik lagi. Langsung dikingin. Sampai popong. Dan sumpahnya. Dan Kagura-nya juga mendapatkan satu poin kill tambahan. Ini becana untuk tim Genflix. Lihat, ini bakal dibalikin keadaannya. Dua orang hilang di 40 detik yang selanjutnya. Ini bakal dipus dari tiga lane yang berbeda. Dan mereka bakal coba untuk invasi jungle dari semua. Buff-nya bakal coba diamanin harusnya. Mereka bakal lihat para pemain tim dari Big Tron. Mereka udah standby di buff. Seperti yang udah aku bilang. Ini berbahaya banget. Midgut. What happened? Aku tahu damage yang besar. Tapi disitu ada rainbow. Ada Bravo. Bravo langsung buka revitalized. Setidaknya King Brunch itu gak tumbang. Dia bener-bener pengen commit ke arah landsloth-nya sebenarnya. Tapi balik lagi. Ketika landsloth-nya diincer. Di pacul. Ya kan. Dihajar-hajar sama Midgut-nya. Cover-nya banyak banget bro. Ada Bravo. Ada revitalized dikeluarkan juga tadi. Oke. Malefic Rourke sudah nyamankan oleh seorang Brunch. Menuju ke arah tengah. Mencoba untuk membersihkan mininnya pelan-pelan. Kayaknya mereka butuh Lord sih. Dalam 75 detik lagi. Cuma yang dilakukan dari tim Big Tron Alpha. Lebih milih untuk memancing teman-teman Genflix keluar. Ini 20 menit pertandingan. Super duper late game sebentar lagi. Dan harusnya sih. Kalau misalkan kita lihat di atas kertas. Dari Marsman Fighter. Harusnya jauh lebih unggul. Tapi permainannya beransi. Gue lakuin bener-bener gokil bangetnya. Bisa puncher ke arah belakang. Dapetin yang tipis-tipis kayak Groot-nya. Atau mungkin langsung ngincer ke arah watnya. Tapi kalau kamu lihat ya. Kalau kamu perhatikan. Ngeliat siapa? Ini Genflix dan juga Big Tron. Dimana tadi gagal. Gara-gara Midgut-nya terlalu fokus sama Kagura. Dia gak zoning-zoning deket arah base-nya. Padahal kalau dia bantu ke arah Brunch. Brunch bisa tumbang. Tapi dia bener-bener ngandangin Kaguranya. Supaya Kagura gak keluar base. Dia berharap teman-teman dia numbangin seorang Brunch. Tapi ternyata dibalikin ke Adan ya. Iya. Yang dikandangin Kaguranya. Bukan Popol dan Kupanya. Bukan. Popol dan Kupanya memang liar. Bener. Oke. Cuma tuh dapetin buff birunya. Ada Fredo juga. Sudah ada combo dengan flickernya. Mencoba untuk di-stun lagi. Dihajar. Tengah stun lagi dari sarang Clay-nya. Mencoba untuk perfect match. Belum ada yang terkena. Masih swipe kiri. Belum ada perfect match. Yang bener-bener mengenai core. Dari tim Big Tron Alpha. Dan tak mungkin disisain bu buff-nya. Yang kecilnya. Servant kecilnya disisain. Oleh tim Big Tron Alpha. Biar munculnya akan lebih lama lagi. Bukan 2 menit ke depan. Karena ini gak mungkin. Dari seorang Fredo. Melihat. Para pemain langsung diswipe kanan. Bener. Karena selamanya diswipe kanan. Tuh gak melulu musuhnya. Itu mau swipe kanan juga. Jadi gak perfect. Gak perfect ya. Gak perfect. Gitu loh. Dan ternyata di arah top left. Clay bakal coba maksa. Dan komit banget karena seorang Taka. Ini ngebuat Taka gak bisa ngebantu kawan-kawannya. Untuk ke arah Lord. Bener. Sedangkan lihat di bawah. Rainbow-nya terlalu jauh. Kalau ini team fight dipaksa sama team Big Tron. Ini rugi banget Big Tron. Dia pasti kehilangan minimal 1 orang dari pemainnya. Oh tapi kita lihat disana ada team fight mungkin. Di arah seorang Clay-nya terkena. Stad digigit lagi. Dan bahkan ada trap-nya banyak banget dari seorang Dreams-nya. Masih mencubatung maju lagi Bransi yang mendapatkan buff-nya. Belum di-retribution. Belum diamankan. Lebih milih untuk ngecek. Dari Lord-nya terlebih dahulu. Dan buff-nya dicuri diamankan oleh seorang Groot-nya. Mencubatung maju lagi Mid-Guard-nya. Masih ada Winter Trance. Dari seorang Rainbow-nya. Terpancing, terbating. Dan bakal beat ganti harus hilang. Dari Bransi-nya. Mencubatung maju lagi Fredo-nya yang menjadi incana sekarang. Bravo menjadi lini paling depan. Masih ada Winter Lies juga. Dari Taka. Mencubatung maju pelan-pelan. Belum ada gigitan maut lagi. Karena kupanya udah menjadi kupa kecil lagi. Seperti back seat-nya ke arah Mongstar. Oke kali ini kucil. Masih menjadi kupa kecil. Belum menjadi kupa besar. Oh, 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 oh. Mencoba digigit oleh seorang kupa. Menuju ke arah-ke arah belakang. Kelvink sudah pada kabur semua. Yes. Sudah. Tapi mereka milih untuk dapetin Lord-nya. Di menit 23. Di zoning begitu saja. Walaupun ada Esmeralda. Clay. Yang mulai untuk maju ke arah mid lane-nya. Akankah di kontes ini. Pergerakan seorang Clay. Mencoba untuk memotong laju minion-nya. Ada Fredo juga. Yang mencoba untuk ngamanin Lord Pit-nya. Sudah ada teman-teman dari Gen Vl. Aduh alai aku deg-degan sekali. Dari kali ini deg-degannya Bung Cornet. Ngebuat geramat-geramat cinta di perutnya. Sedangkan itu. Para pemain dari tim BG Tron Ava. Dari Bravo udah lihat. Udah muter-muter. Naik Beyblade Patroli. Dari Lord-nya. Dan ternyata bakal di reset saja. Ini bakal coba dipunci. Bravo terkena damage. Dipatul dan pegang kill. Oh, oh, disaster. Sudah bakal seberawat. Dan Patroli. Terkena dua. Tapi lihat tadi damage yang dilakukan oleh Serang Press. Double kill. Dari seorang. Ya Allah. Sudah kelarlah. Tiga orang ternyata. Walaupun tadi Wat-nya. Mencoba untuk menghajar. Tapi sayangnya damage yang diberikan dari GF terlalu besar. Dan bakal lihat. Empat hero dari Big Gator Alpha. Langsung tumbang begitu saja. Dan bahkan ini mungkin akan menjadi Wat-Wat. Oh, ternyata tersisa Rainbow seorang diri. Mega George-nya bakal tumbang. Dan this is it. Gameflakes Iron Wolf mengaung. Rising Wolf. Menyamakan kedudukan menjadi satu sama.